Seorang menantu di Tanggamus, Lampung mencuri harta mertuanya senilai 1 miliar rupiah. Setelah dua tahun buron, ibu dua anak tersebut ditangkap di sebuah apartemen di Yogyakarta. Pelaku berinisial RFV diamankan di apartemen Malioboro City, Yogyakarta setelah samalam lalu. Pelaku diringkus petugas atreskrim Polres Tanggamus karena diduga mencuri sejumlah aset milik mertuanya senilai total 1 miliar rupiah. Ibu dua anak ini ditangkap setelah dua tahun buron. Dalam pelariannya pelaku membawa serta dua anaknya yang masih berusia 3 dan 6 tahun. Kini pelaku sudah berada di Mampolres Tanggamus, Lampung dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya anggota reskrim Polres Tanggamus kesulitan melacak tersangka RFV yang sering berpindah-pindah tempat. Tersangka RFV dijerat dengan pasal 367 Junto 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Tanggamus, Indra Sirega, Ayus melaporkan.